Hai assalamualaikum Hai teman-teman hari ini aku mau masak kepala ikan di sini aku punya kepala ikan yang besar-besar kayak gini ya ini cuma satu tapi aku belah dua dan ini tuh besarnya bisa sampai 20 cm gini panjangnya ya potongannya aku langsung kucurin aja ya pakai dua buah jeruk nipis ini udah di pers-pers kayak gini terus langkah berikutnya aku siapin ketumbar aku sangrai dulu biar wangi ini sekalian aja aku nyangrainya banyak biar nanti buat stop gitu dan ini sengaja ngaku blender ya aku mau ulek aja biar wanginya tuh keluar jadi ngule ketumbar disangrai dulu enak enggak capek maksudnya enggak enggak yang keras banget gitu ya udah lunak itu kalau disangrai dulu terus aku tambahin kemiri ya ini kira-kira 7-8 butir itu itu juga udah aku sangrai dulu pokoknya disangrai-sangrai dulu semuanya biar tambah sedap dan ini kunyit sama jahe kira-kira seukuran gini ya kalau udah diulek udah disisihin dulu terus siapin cabe sama bawang merah bawang putih ini banyaknya sesuai selera aja udah dikupas udah cuci bersih barulah kita iris potong-potong terus ini serehnya itu yang bikin enak banget sih sop ikan ini ya mams serai salam sama belimbing wuluh ini aku pakai banyak banget terus daun jeruk juga enggak ketinggalan kalau enggak enggak ada asem bisa pakai asem yang suka ini ya tapi aku pakainya asem alami aja yang jeruk bikin sama belimbing wuluh nah ini serehnya lain daripada yang lain ya ma'am biasanya kan serai itu digeprek hari ini aku mau masak ikan seputan ini berkuas-kuas tapi serehnya diiris-iris tikis gini jadi nanti kuahnya tuh bener-bener seger banget man ini juga serehnya menurut aku kurang ya kurang banyak gitu jadi makin banyak sereh tuh makin lezat banget pokoknya jadi ini daun bawang yang juga nanti buat pelengkap ya aku pakai dua dua daun bawang dua apa dua helai sama tomatnya dua nah ini belimbingnya dipotong-potong aja sesuai selera mau bulet atau panjang seperti itu ini sisihin ya buat nanti kalau udah akhir tapi belimbing bulunya sih enggak enggak usah di akhir ini dipotongnya kayak gini aja mams bulet-bulet gini atau enggak mau panjang-panjang juga enggak apa-apa sesuai selera aja dan itu bawang merah bawang putih sama cabainya udah aku iris-iris ya kalau misalkan yang diulek itu mau ditambahin cabe juga enggak masalah jadi tambah pedas tambah enak ini sih aku pedasnya sedang-sedang aja ya karena emang aku tuh enggak enggak begitu kuat sama pedas doyan sih doyan sih doyan cuman perutnya tuh enggak kuat dan daun jeruknya jangan lupa di buang tulang daunnya gini biar wanginya keluar nah pertama-tama langkah yang kita siapkan wajan ya ini aku wajannya pakai yang gede banget diameternya kurang lebih 50 sentien gitu ya mams ini wajan yang biasa aku pakai buat bikin kentang Mustafa dulu ada yang nanyain wajannya ukuran berapa nah ini kejawab ya disini aku pakai ukuran yang 50 sentien gitu terus langsung aja dituang minyak ini secukupnya aja kira-kira 50 sampai 100 mili gitu aku emang sengaja banyakin dan ini ikannya nggak aku cuci lagi ya setelah dikucurin jeruk nipis soalnya emang niat dan sengaja biar rasanya asem itu kan tadi juga udah di cuci dulu sebelum di ini masak dan kalau minyaknya udah panas kita langsung tumis aja ya bumbu yang udah diiris tapi masukinnya bawang merah bawang putih dulu ya mams jangan langsung sama cabenya nanti bertahap aja setelah bawang merah dan bawang putihnya itu agak-agak matang tapi jangan kematangan banget juga langsung aja nanti dimasukin si bumbu halus bumbu halus itu ketumbar kemiri sama apa kunyit dan jahe ya jahenya nggak gede-gede amat sih cuman seruas gitu kalau kunyitnya ya kira-kira dua ruas jari ini di osreng-osreng lumayan lama lah ya jangan terlalu sebentar karena biar bumbunya bener-bener mateng dan bawang merah bawang putihnya tadi jangan dulu dimatengin biar pas digabungin sama yang diulek ini tuh nggak jadi gosong ya mams ini pokoknya diaduk-aduk sampai wanginya keluar sampai kunyitnya kira-kira itu mateng baru nanti kita masukin cabe-cabeannya untuk tomat daun bawang itu nanti belakangan aja jeruk lemonnya juga nanti aku dicicip dulu kalau misalkan asemnya kira-kira kurang ya tambahin tapi kalau nggak yaudah nggak pakai nggak apa-apa karena blimbing bulunya kan tadi juga udah pakai banyak banget ya itu dapet metik dari Nenek makasih ya Nek udah dikasih blimbing bulu pokoknya ini ditumis-tumis dulu sampai mateng nanti baru ya masukin blimbing bulunya jadi blimbing bulunya aku sengaja nggak terakhiran juga karena pengen rasa asemnya tuh keluar dan ini sereh dulu deh sereh dulu sama daun-daunan ini ya rempah-rempah gini ini mam jadi apa yang bikin sob ini tuh benar-benar seger karena si sereh ini aku iris-iris gini kan biasanya sereh di geprek gitu ya menurut aku kurang gitu kurang berasa kalau misalkan kita iris apalagi tadi harusnya di geprek dulu ya tambah ini tambah keluar gitu pokoknya seger banget kita minum rempah misalkan jahe kunyi terus dikasih sereh pakai madu tuh yang kayak ramuan dokter Zaidul Akbar itu kan juga enak kan ya jadi pas banget nih kalau buat masakan gini kita sekalian makan sekalian nginiin apa badan gitu biar biar badan sehat antibody nya kuat gitu ya imunnya kuat kita kan sekarang ini tuh butuh yang namanya imunitas yang kuat karena pandemi sekarang tuh belum belum berakhir ya mams nah kalau bumbunya yang biasanya udah mateng langsung aja di masukin airnya ya aku pakai airnya dua liter lebih karena emang ikannya kan biar apa ya biar kerendem gitu ya kepalanya besar jadi harus yang banyak airnya dan kalau masak ikan di kuat-kuat gini emang paling seneng aku sama keluarga tuh emang airnya yang banyak karena kita bener-bener menjeruputin air tuh nggak nggak bosen gitu seneng aja nah ini pokoknya di apa dikasih bumbu-bumbu dulu kayak garam kaldu ya terus gula gitu pokoknya sampai rasanya pas baru nanti ikannya yang dimasukin terakhiran kalau misalkan kuahnya ini belum pas nanti pas ikannya udah masuk kita tambah-tambahin macem-macem jadi kebanyakan diaduk-aduk gitu sebisa mungkin kalau misalkan ikannya udah masuk tuh nggak usah terlalu kebanyakan ngaduk paling sekali-kali aja dibalik begitu dan ini bliming wulunya aku masukin sekarang ya sebelum ikan biar asemnya tuh keluar ini ikannya udah dikucurin jeruk nipis juga jadi asemnya udah dapet dari jeruk nipis ini makanya nanti jeruk lemonnya dikira-kira aja kalau misalkan asemnya masih kurang ya udah tambahin jeruk lemon kalau enggak ya enggak usah enggak papa untuk yang enggak punya asem jeruk itu bisa pakai asem cuka ya tapi menurut aku sih lebih sedepan pakai jeruk nipis sama bliming wuluh cuma kadangkan enggak selalu ada di pasar gitu ini juga karena kebetulan pasti tetangga gitu ada pohonnya jadi aku metik disitu nah udah ya kalau kayak gini kita tunggu aja nanti seketika udah mendidih kayak gini baru dibalik nah tuh ini bener-bener dagingnya mantep banget nih Mams ini namanya ikan mubarak katanya ikan ikan mubarak apa mubarak gitu aku enggak paham banget sih cuman dagingnya tuh apa ya nggak nggak gampang lunak kayak ikan pada umumnya gitu jadi ini tuh kayak dibilang kayak daging sapi apa gimana itu tebel banget dagingnya tuh serat-seratnya juga pas dikunyah nggak ini nggak cepet hancur makanya anak kecil makan ikan ini yang ada dilepeh gitu karena nggak bisa nelen cuma dikunyah-kunyah aja tuh anakku yang dua tahun ya karena dagingnya bener-bener sekel nggak lunak kayak ikan-ikan yang ikan nila ikan apa gurame gitu ya seger dari blimbing wuluhnya tuh udah seger banget ya Mams jadi nggak usah dikasih jeruk lemon juga ini udah asem tapi kalau pengen lebih asem lagi ya dipersin aja nanti jeruk lemonnya dan ini karena aku ngerasa kurang sedikit manis jadi aku tambahin aja gula satu sendok teh gitu ya pokoknya untuk ukuran garam kayak gitu-gitu sih sesuai selera aja ya Mams kalau di rumah masak nggak usah patokan sama resepsi ini garamnya segini kok katanya udah enak tapi aku bikin kok nggak enak apa kurang gitu kan bisa dicicip sendiri dan ini udah mateng aku pikir ya udah aku langsung masukin aja si tomat sama daun bawang dan pasti ikip sama suami aku katanya asemnya kurang tadinya sih aku pikir udah udah tapi kata dia kurang tambahin aja lagi jeruk lemonya diperes ya udah akhirnya jeruk lemonya aku tambahin juga dan buat temen-temen sambil ngelihat ikan ini mateng jangan lupa subscribe dulu ya channel miss nn jangan lupa like comment dan share juga kalau dirasa video ini bermanfaat semoga apa yang aku tampilkan bisa membawa manfaat buat temen-temen di rumah dan semoga yang udah lama subscribe udah lama dukung channel aku semoga silaturahmi kita tetap terjalin ya amin ini ya penampakannya ya Mams ikan apa aja sih kalau misalkan yang ukurannya besar apalagi kayak modelan kepala gini di asem-asem atau di sup-sup gitu tuh enak banget dan ini aku mau siapin ya untuk penyajiannya ini tuh nggak cukup ditempatin pakai satu tempat makanya aku mau tempatin ke beberapa tupperware gitu biar nanti enak gitu buat bagi-baginya karena ini nggak aku makan sendiri Mam ini bakalan aku bagi ke inilah temen gitu ya jadi dimakan sendiri cuma satu kepala sekeluarga aku makan bukan satu kepala ya separohnya malah ini separoh aku makan berlima ya aku suami sama tiga anakku itu kenyang Alhamdulillah makanya ini kalau dimakan sendiri tuh aduh nggak seru itu harus berbagi nah itu benar-benar kuahnya seger banget aku pas banget ya bikin kuah ini kira-kira dua liter nih pas tadi kan gayungnya itu emang ukuran 700 ya aku kali tiga dua liter se-100 gitu 2,1 liter dan ini ini tulang-tulangannya yang gini emang sengaja aku ikut masak kesini juga karena yang dagingnya doang aku pisahin nanti nggak tahu aku mau bikin apa otak-otak ikan atau somai atau apalah nanti dan ini dia ternyata jadinya tiga baskom gini ya Mams baskom tupperware ini kan ukurannya lumayan besar ya ini tuh bener-bener segar dan mantap Mams di rumah boleh kebayin resep ini dengan ikan yang berbeda juga nggak masalah ada ikan gurame atau ikan kakap atau ikan yang lainnya yang ditunya tuh kan bener satu separoh kepala kita makan berlima tuh malah masih ada sisa tuh kan dagingnya itu bener-bener kenyang Oke deh Mams sampai disini dulu ya video dariku semoga bermanfaat ya makasih temen-temen udah mampir di channel MSNN wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax